Nah, sementara itu calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno bertemu perajin kayu jati di Ngawi, Jawa Timur dan berjanji akan memfasilitasi mereka berjualan di res area jalan tol Ngawi menuju Solo. Sementara itu calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno bertemu dengan perajin kayu jati di desa Baunrejo, Ngawi, Jawa Timur, Selasa Sore. Sandiaga langsung disambut gembira oleh para emak-emak dan para perajin kayu dan disuguhkan hasil karya para perajin kayu jati. Para perajin mengaku sebelum beroperasinya jalan tol Ngawi Solo, banyak pengguna jalan yang membeli kerajinan kayu jati ini. Namun, semenjak jalan tol Ngawi Solo dioperasionalkan November 2018 lalu, para pedagang mengeluh akan sepinya pembeli. Di hadapan para perajin, Sandi berjanji akan memfasilitasi para perajin agar bisa menjual hasil karya mereka di res area jalan tol Ngawi Solo. Hari ini yang dikeluhkan adalah bagaimana kehadiran jalan tol yang tentu harus kita apresiasi. Oleh pemerintah, tapi dirasakan oleh para perajin di sini malah membuat omset mereka turun. Nah, harus kita cari solusinya. Di bawah perabosan ini kita akan berikan sebuah etalase, showcase di res area-res area untuk produk-produk yang sekarang ini terdampak negatif karena hadirnya jalan. Pusai bertemu dengan para perajin kayu jati di desa Bangun Rejo, Sandiaga bersama rombongan juga mengunjungi perkebunan jambu merah di desa Gili Harjo, kecamatan Ngrambe, Ngawi. Tim Liputan CNN Indonesia